Iya tadi kalau kita lihat ya memang libur natal ini selalu menjadi perhatian begitu bagi diaspora yang ada di sana Tapi yang mencuri perhatian saya adalah makanan Indonesia selalu tersaji di sana, bahkan ada lontong juga di sana ya Enak ya tadi ya, lontongnya enak dan yang merayakan natal itu tidak pilih dan pandang bulu ya Jason Semuanya agamanya apapun yang penting sesama diaspora Indonesia, rayakan natal akan lontong bareng-bareng Yes itu namanya adalah simbol keberagaman walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua ya Ini masih seputar liburan ya Jason, belum berakhir pemirsa karena pergantian tahun dimanfaatkan sejumlah warga untuk berpergian ke sejumlah tempat Dan untuk mengetahui informasi terkait kondisi arus lalu lintas saat ini di sejumlah wilayah jelang libur tahun baru sudah terhubung bersama kami ada Brigadir Putu Ya selamat pagi Brigadir Putu, bagaimana situasi arus lalu lintas dari pantauan Anda? Ya baik terima kasih Jason dan Valencia dan selamat pagi pemirsa Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas Yang mana kita ketahui bersama bahwa malam pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi dan beberapa masyarakat sudah berkunjung atau menuju ke tempat liburan ataupun wisata Dan kita akan melihat arus lalu lintas di beberapa wilayah Untuk yang pertama di kilometer 57.6 ratus res area Karawa Ya Pak Mirsa dapat kita lihat bersama arus lalu lintas pada pagi hari ini di kilometer 57.600 res area Karawang dari arah Cikampek atau dari arah bawah yang akan menuju ke Jakarta Ke atas itu arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup lancar Namun kami perlu himbau bagi Anda untuk antisipasi akan antrian kendaraan yang akan memasuki res area Dan arus lalu lintas dari area Jakarta yang akan menuju ke Cikampek pada pagi hari ini juga masih terpantau lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 70 hingga 100 km per jam Namun kami himbau untuk Anda tetap antisipasi akan meningkatnya jumlah kendaraan yang akan melintas di tol Karawang ini Karena saat ini merupakan weekend ataupun hari Jumat Dimana peningkatan jumlah kendaraan mungkin saja terjadi Selanjutnya kita menuju ke Yogyakarta tepatnya di Malioboro Ya pemirsa arus lalu lintas di kawasan Malioboro Yogyakarta dapat kita lihat bersama Dimana dari jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Jogja pada pagi hari ini Terlihat sudah adanya perlambatan kecepatan kendaraan Hal ini dikarenakan adanya bottleneck ataupun penyempitan lajur kendaraan di kawasan ini Namun kami himbau bagi Anda untuk tetap bersabar berganti-gantian sesama pengendara untuk tetap nyamannya berkendara Kemudian dari jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang Pada pagi hari ini dapat kita lihat di bagian kiri CCTV terpantau cukup lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jalan Namun perlu diantisipasi akan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya di kawasan ini Dan juga harap berhati-hati akan ramainya aktivitas masyarakat Dan juga tata pospada akan banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu-lalang di kawasan ini Dan selanjutnya Pak Mirsa kita menuju ke Simpang Tengku Umar, Bali Ya Pak Mirsa dapat kita lihat bersama Arsolo Lintas pada pagi hari ini Di Kuta ataupun dari arah bawah yang akan menuju ke Denpasar Ke arah atas terpantau ramai namun masih kondusif lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam Dan dari arah Dinpasar yang akan menuju ke Kuta pada pagi hari ini Arsolo Lintas juga masih terpantau ramai kondusif lancar Kami harap para pengendara untuk dapat mengurangi kecepatan kendaraan Anda Dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan menyebrang ke arah Dinpasar pada persimpangan ini Dan adanya antrian kendaraan di kawasan ini Dan setelah traffic light Arsolo Lintas terpantau kembali lancar Dan Pak Mirsa perlu kami informasikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Sedang melaksanakan operasi lilin 2023 secara serentak Yang berlangsung selama 12 hari terhitung dari tanggal 22 Desember 2023 Sampai dengan 2 Januari 2024 Untuk itu selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas Demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini Dapat menghubungi call center kami di 1500669 Atau melalui SMS di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi Demikian saya Brigadir Putu Fungki dapat melaporkan Semoga bermanfaat Kita kembali ke Jason dan Valencia di studio Baik, terima kasih Brigadir Putu Putu Petugas NTMC Polri untuk informasi anten Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang